Hai ini saya sedang berada di toko pertanian kita akan membeli bibit kentang ini adalah jenis kentang yang saya tanam di setiap tahunnya ini adalah Red Norlin Red Norlin ini tadi karena kanebeknya habis jadi saya akan mencoba menanam ini teman-teman kalau sudah saya belum pernah menanam ini tapi saya akan coba ya ketangnya kode gede ini juga ada ketang ungu magic molly kalau dibelah ini eh kalau dibelah dalamnya ungu juga teman-teman kayak ubi ungu kalau ini meskipun luarnya merah dalamnya tetap putih ya ini kentang paling enak yang saya selalu budidayakan setiap tahun jenis kanebek jenis kentang ini dalamnya juga ungu teman-teman nanti ini kalau berbunga bunganya juga ungu saya pernah menanam tahun yang lalu cuman enggak terlalu bagus makanya saya penasaran mau mencoba lagi kita coba belah teman-teman ini karena sudah berkecampah bertunas ya jadi ininya busuk dalamnya ungu teman-teman inilah kentang magic molly ini saya ambil yang ada tunas-tunasnya aja teman-teman jadi satu biji ini bisa untuk beberapa bibitnya selamat menikmati selamat menikmati kalau ini jenis lasuda ya teman-teman ya ini bulinya merah kita akan lihat apa dalamnya juga merah dalamnya agak kekuning-kuningan teman-teman enggak tahu ini apa karena sudah berumbi ya eh sudah bertunas maksud saya kita akan menanam kentang di kebun belakang sana ya teman-teman enggak jauh rumput-rumput sudah mulai menghijau kembali hanya tinggal apa ini pohon-pohonnya teman-teman untuk menan-teman selamat menikmati 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 티 bisa menikmati Terima kasih telah menonton!